Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya Hari ini kita akan belajar matematika Materinya tentang penjumlahan pecahan campuran Biar lebih mudah, mari kita langsung ke contohnya Perhatikan, disini terdapat 2 soal Yaitu tentang pecahan campuran Kita akan menghitungnya Kita mulai dari yang nomor 1 Disini ada 2, 1 per 8 Ditambah 3, 4 per 8 Maka hasilnya berapa? Perhatikan, jika disini pecahan campuran Memiliki penyebut yang sama Yaitu sama-sama 8 Maka cara pengerjaannya Ini ya, bilangan yang pokok 2 ditambah 3 Hasilnya 5 Terus Ini Membilangnya 1 dan 4 Jadi 1 ditambah 4 Hasilnya 5 Karena penyebutnya sudah sama Yaitu 8 Maka disini juga penyebutnya 8 2 1 per 8 Ditambah 3 4 4 per 8 Hasilnya 5 5 per 8 Mengerti? Ini khusus penyebutnya yang sama Lalu bagaimanakah jika penyebutnya berbeda? Kita mulai dari Ini ya 4 1 per 3 Ditambah 2 1 per 2 Maka Jika penyebutnya berbeda Kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu Caranya seperti ini Ini kita tulis dulu 4 Disini 2 ya Ini penyebutnya Kita cari melalui Atau dengan menggunakan KPK Atau dikalikan Bisa Jadi 3 Dikali 2 3 dikali 2 Hasilnya 6 Dan disini 6 Terus Ini ya 1 ini Dikali 2 Cara cepatnya ya Ini 1 dikali 2 Hasilnya 2 Tulis disini Terus yang ini Yang saya beri kotak 1 Dikali 3 Hasilnya 3 Mengerti? Jadi Penyebutnya Kita kalikan terlebih dahulu 3 Dikali 2 Hasilnya 6 Disini tulis 6 juga Terus Ini ya Dikali silang 1 Dikali 2 Ini ya Pembilangnya ini Dikali penyebutnya yang ini 1 Dikali 2 Hasilnya 2 Tulis disini Terus 1 Dikali 3 Hasilnya 3 Ditulis disini Karena sudah sama Maka caranya Seperti yang nomor 1 4 4 Ditambah 2 Hasilnya 6 Terus ini 2 Ditambah 3 Hasilnya 5 Karena penyebutnya sudah 6 Maka Sudah sama-sama 6 ya ini Maka disini juga 6 Jadi Jadi 4 1 Per 3 Ditambah 2 1 Per 2 Hasilnya 6 5 Per 8 Mengerti? Jika ada pertanyaan Atau ada kesulitan Dapat bertanya Pada kolom komentar Terima kasih Pada kolom komentar